PASCHA PASCHA viralnya salah seorang jemaah haji asal Embar Kasimakasar, Sulawesi Selatan yang menggunakan perhiasan mencolok sepulang dari Tanah Suci Mekah membuat Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulsel angkat bicara Ya, MUI Sulsel berharap agar pelaksanaan manasik haji dari Kemenak selanjutnya perlu dievaluasi kembali demi membentuk perilaku baik sepulang ibadah haji Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel Ruslan Wahab menambahkan penggunaan perhiasan mencolok sepulang ibadah haji sejatinya hanya merusak makna rukun Islam kelima karena mengandung unsur ria dan sombong Sebenarnya sudah tidak sesuai dengan perintah agama Perintah agama oleh karena di agama itu kita justru disuruh kita untuk menghindari sifat takabur, sifat sombong, sifat ria Ini kan sudah berbau-bau riah kalau begitu Sementara ini baru pulang dari haji melaksanakan ibadah justru ini menudah ibadahnya Sebenarnya tidak ada tradisi, bukan tradisi ini Ini hanya perilaku orang per orang terhadap yang begitu Jadi kalau menurut saya dua yang dilanggar Melanggar ketentuan agama dan melanggar tradisi Bugis Makassar dalam beribadah, dalam beragama Kalau orang Bugis Makassar itu beribadah, tradisi-tradisi keagamaannya Orang Bugis Makassar itu memiliki nilai Nah ini tidak ada nilai positif yang kita lihat dari pamer-pameran seperti itu Resultasi menasiknya itu dimasukkan sebagai poin utama dalam berperilaku sepulang haji Untuk menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan normah-normah agama Sebelumnya, Suwanarti Daeng Kanang, salah satu jemaah asal embakasi Makassar Sempat viral di media sosial lantaran memamerkan emas tibanya di bandara Informasi terbaru, perhiasan tersebut diduga imitasi sesuai hasil pemeriksaan Beacukai Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Agus Barumbung, Tawaf TV Terima kasih telah menonton!